Hadiah membawa bencana jilid 13. Melihat Tsu Hwi Sian Susu Sioknya, dalam keadaan terlibat oleh bahaya celaka nantinya Tau Pengkuatir, ia lalu berkata perlahan pada Boyang Kang. Boyang Ke, dua orang Hwi Sio itu sama kuat dan pandainya, sudah bertanding demikian lamanya aku kuatir. Ya, memang dua-duanya Lihai, menyelasin agak bersayap Hwi Sio Teng sayang sekali. Kalau salah satu binasa, biarlah aku yang memisahkan mereka. Seiring dengan katanya yang terakhir itu, si naga bersayap Hwi Sio Teng sudah melesat tinggi ke panggung Lhwi Tai. Di udara sambil miring kedua tangannya ditepukan, badannya sudah lantas meninggi beberapa tombak. Kemudian melayang turun sambil memblok. Benar-benar gayanya seperti bersayap yang menjadi aliasnya itu. Sebentar kemudian ia sudah turun di atas Lhwi Tai. Dengan suara nyaring ia berkata, Dua Tai Su, harap berhenti bertempur. Kepandayan sudah dipertunjukkan terang dan nyata. Masing-masing punya kepandayan boleh dikatakan sama. Apakah kedua Tai Su ada sama-sama orang beragama? Ilmu silap Tionggoan maupun si Hek sama kuatnya dan berpangkal kepada ilmu sejati dua Tai Su sama-sama beragama Buddha. Pertemuan di Lhwi Tai ini ada merupakan jodoh. Sekarang harap kedua Tai Su menahan napsu dan menghentikan pertandingan ini. Dua lawan yang sedang ngotot itu, mendengar bicaranya Hwi Sio Teng yang beralasan, Lantas pada melompat mundur memisahkan diri. Ketika orang si Hwi itu memisahkan, Diam-diam mereka sangat berterima kasih dengan munculnya Hwi Sio Teng Sebab kalau mereka terus bertempur, sudah tentu mesti ada salah satu yang binasa. On Mi Tuhut, keduanya berkata hormat berbareng. Terima kasih atas perbuatan si Chu. Keduanya pada lompat turun dan mengambil tempat duduknya pula. Hwi Sio Teng setelah melihat dua Hwi Sio itu duduk lagi lalu berkata nyaring kepada si Kala Jengking. Hai, lengcu dari tang si Kala Jengking, dengar aku si orang si Hwi bicara. Walaupun kau dengan mengandalkan akal jahat dan kejam menahan aku dan anakku aku tidak akan mengambil dendam di hati. Kedatanganku ke sini bukannya urusan pribadi, tapi bersama-sama dengan pendekar lain, tapi hendak membuat perhitungan dalam markasmu yang kotor ini. Kau ada sangat jahat, banyak menumpuk dosa. Perbuatanmu yang tidak senonoh terhadap si burung hangku malagan Sunio, pasti nonagan tidak akan mengampuni perbuatanmu yang rendah seperti binatang itu. Aku datang hendak belajar kenal dengan kepandayanmu sampai di mana. Mari, hayo mari naik panggung. Fokun Peng yang ditelanjangi kebusukannya terang-terangan di muka umum sudah tentu mukanya menjadi merah pada mbah namalunya. Ia sangat gusar, pada saat itu ia sudah lantas berdiri dan hendak naik panggung kalau tidak dicegah oleh suhengnya Song Sam Cheng. Si Garuda Hitam melirik matanya pada Aoyang Ti kemudian berkata, Tolong Aoyang Toako mewakili Samte untuk menghadapi HWS Yolk Teng. Aoyang Ti biasanya amat giat mengatur dan membuat rencana, tapi saat itu mendadak semangatnya seperti tidak ada. Ketika mendengar perintah Song Sam Cheng ia menganggukan kepalanya dan menjawab sambil tertawa. Sung Leng Chu, mana dapat aku tidak menurut perintah? Cuma saja aku sangsi apakah aku dapat menandingi HWS Yolk Teng yang namanya sangat terkenal di wilayah Barat Daya sebagai pendekar yang luar biasa. Kepandainya dibuktikan dengan caranya memisahkan dua HWS Yolk yang bertempur mati-matian tadi yang tak sembarangan orang dapat melakukannya. Aku kira aku akan dikalahkan olehnya, maka akan membuat malu saja namanya markas kita. Hahaha, tertawa Song Sam Cheng. To aku jangan merendah. Dalam tujuh kali bertanding adalah kau yang nomor dua. Jangan memikirkan hal kalah menang sebab ilmu silatmu yang begini tinggi tak sembarangan orang dapat menjatuhkannya. Aoyang Ti tidak berkata apa-apa. Ia menghampiri Luitai di mana ia anjot tubuhnya melayang naik ke panggung dengan gaya bangu liar terbang sendiri suatu lompatan yang mengagumkan semua orang, karena caranya meluncur naik ke Luitai ada lain dari iang lainnya anjot tubuhnya lempeng kemudian hinggap di Luitai. Song Sam Cheng dalam melihatnya merasa sangat girang, apalagi Ho Cheng Bu sampai bertepuk tangan memuji dan berteriak. Bagus. Bo Yang Cheng di lain pihak menyaksikan itu hatinya terkejut, berbisik pada Lichong Bun, Bun Jie, kau tahu ilmu meringankan tubuh yang digunakan tadi oleh Hao Yang Ti ada termasuk partai apa. Lichong Bun geleng kepala, tapi kemudian ia berkata. Dilihat dari gerakannya seperti ilmu meringankan tubuh dari sebun pepe, apakah dia ada saudara dalam seperguruan dengan sebun pepe? Sebab ketika baru ini kita datang di sini, ia lantas mengenali bahwa kita ada menggunakan obatnya sebun pepe untuk mengelab dobi meta orang. Bo Yang Cheng diam-diam mempertimbangkan pendapatnya Lichong Bun. Sementara itu pertandingan HWS Shok Teng dengan Hao Yang Ti sudah dimulai. Ternyata mereka tidak bertanding main pukulan tenaga dalam. Mereka hanya bertanding adu kemahiran dalam hal meringankan tubuh. Maka pertandingan yang demikian tidak ada bahayanya bagi jiwa. HWS Shok Teng Mahir memainkan sembilan potong kayu, yaitu satu demi satu diterbangkan dengan tubuhnya meluncur menginjak satu persatu kayu yang diterbangkan itu hingga kelihatan seperti kecapung yang menotol air. Indah sekali gayanya hingga membuat penonton terpesona oleh kepandayan meringankan tubuh demikian rupa itu yang ialah mengangkat namanya dan diberi julukan naga bersayap dalam kalangan Kangou. Sehabis mendemonstrasikan kepandayannya, dengan merendah ia berkata pada Ao Yang Ti, aku si orang Shihawaii barusan telah mengunjukkan kejelekannya dalam hal meringankan tubuh, harap Ao Yang Kuntuk tidak buat tertawaan. Sekarang giliran Ao Yang Kuntuk mempertunjukkan kepandayan yang hebat supaya dapat membuat mataku yang belum melihat kepandayan yang lebih tinggi dari apa yang ku pertunjukkan tadi. Ao Yang Ti tertawa mendengar perkataannya HWS Shok Teng HW E. Tai Hiap, jawabnya, kau jangan terlalu merendah. Dengan kepandayanmu yang barusan dipertunjukkan tidak sembarang orang dapat menirunya. Aku si orang hutan mana dapat merendengi kepandayanmu. Coba, mari, kasih aku main-main sebentaran potong kayumu. HWS Shok Teng cepat memberikan barang yang diminta. Ao Yang Ti memberi pertunjukan lebih membesonakan penontonnya, malah HWS Shok Teng malah turut merasa gutun. Kenapa? Kiranya Ao Yang Ti tidak menerbangkan satu persatu potongan kayu tadi, hanya sekali menggerakkan tangannya telah meluncur empat potong kayu. Badannya cepat sekali menyusul dan menginjak potongan-potongan kayu itu dari satu ke lainnya, kemudian menerbangkan potongan yang kelima dan keenam dan seterusnya. Betul-betul hebat Ao Yang Ti punya ilmu meringankan tubuh, sebab semua kayu-kayu itu dapat diinjaknya dan caranya ia lompat menginjak kayu sana-sini cepat sekali, hingga mau tidak mau HWS Shok Teng mengaku kalah dalam hatinya. Ao Yang Ke, kata HWS Shok Teng ketika Ao Yang Ti sudah tancap kaki lagi di atas Lui Tai, betul-betul kepandayanmu amat mengagumkan hatiku, aku terimaka. Perkataan itu belum lampias, HWS Shok Teng kaget mendengar suaranya HWS Shok Teng dari bawah panggung, JT, kau turun. Biarlah aku yang melayani si orang Shio Yang ini. Dia ada punya hutang, aku harus berhitung dengannya. Melihat tengkonya mau turun tangan, HWS Shok Teng menjura pada Ao Yang Ti kemudian lompat turun. Seng Engko menggantikan naik. Dalam sekejap saja HWS Pekit sudah berada di depannya Ao Yang Ti. Dengan suara dingin ia berkata, tempo hari kau sudah melancarkan lima jarum berbisa kepadaku, tapi sebenarnya jarum itu tidak ada bisanya. Maka aku sekarang menghadapi kau untuk menuntut balas kerugian itu. Aku mau mengampuni jiwamu lantarankah sudah berbuat baik tempo hari. Nah, sekarang kau boleh keluarkan semua kepandayanmu untuk mengalahkan aku si orang Shih HWS. Ao Yang Ti melihat lagak lagunya HWS Pekit menjadi tertawa. HMM ia mengeram, parasnya berubah bengis. Kau terlalu pandang rendah padaku, sebab dengan telapak tanganku ini belum tentu kau bisa menjatuhkan aku. Mari kita mulai, masa aku takut kau? Ya, aku masih mau turun tangan enteng padamu, sebab kau tempo hari tidak turun tangan kejam padaku, kata HWS Pekit pula. Kau jangan pusingkan hal dulu. Kita sekarang menjadi musuh bukan enteng beratnya turun tangan, begitu ada lowongan lantas turunkan tangan ganas untuk menjatuhkan lawan bukan? Perkataannya ditutup tipu dengan serangan. Kerap putih menjanjikan buah awahan. Telapak tangannya yang mengeluarkan angin menderu telah menyerang dada musuh. Suatu serangan yang dasyat tapi oleh HWS Pekit menyambut dengan tertawa gelak. Ia mengeluarkan tipu yang si debut bunga Owe menantang matahari untuk melayaninya. Keduanya dalam sekejap sudah bertempur seru, masing-masing mengeluarkan tipu-tipu pukulan simpanannya untuk menjatuhkan lawannya. Cepat sekali pertandingan sudah lewat 50 jurus. Penonton dibikin kagum oleh dua jago yang sama tandingannya ini. Belakangan HWS Pekit telah mengeluarkan gaya pukulan hebat dengan beruntun ialah. Gunung api menyemburkan batu dan naga melompati pintu surga hingga Aoyangti terdesak dan akhirnya ketika ia sedikit lengah telah kena ditotok jalan darah di bagian bawah tetainya. Satu jeritan tertahan keluar dari mulutnya Aoyangti dan ia rubuh di atas panggung. Hahaha, HWS Pekit tertawa bangga. Aku hanya menggunakan tenaga tujuh bagian saja tadi. Kalau lebih, tentu jiwanya akan melayang. Hayo kawan kalian yang sudah jatuh ini bawa turun ia berteriak pada Song Sam Cheng. Si Garuda Hitam merasa cemas atas kekalahannya Aoyangti. Ia lalu menyuruh Ho Cheng Bu angkat kawannya yang sudah pecundang itu dibawa turun dari panggung. Ho Cheng Bu menurut perintah dan bawa Aoyangti ke kamar rahasia di mana ia yang tadi. Tampak tidak ingat orang kini sudah sadar lagi dan berkata pada Ho Cheng Bu. Ho Leng Chu, suasana kelihatan tidak menguntungkan bagi kita. Melihat si burung Hang Kumala dan si naga sakti sudah datang. Tentu itu Niko tua dari Lem Heng juga sudah berada di sekitar tempat ini. Yang aku sangat gegetun, kenapa itu kawanan Ho Shio dari Si Hek belum juga menampakkan dirinya? Awan gelap kelihatan membungkus si Leng Chee. Aku rasa tidak bisa menghindarkan keamrukan markas kita yang telah kita buat perubahan besar-besaran itu. Ho Leng Chu banyak musuhnya, terang semuanya akan menuntut balas kepadanya. Aku kira hanya Song Leng Chu yang dapat meloloskan diri dari kematian, karena dia sangat mahir ilmu silatnya. Setelah berkata Ao Yang Ti menghela nafas seperti yang amat duka sekali. Ho Cheng Bu membisu berdiri dekat pembaringannya si orang Si O Yang. Ho Leng Chu, kata pula Ao Yang Ti. Kau sendiri kini dalam kedudukan tidak enak, karena Li Chong Bun sangat membenci padamu. Jika seorang muda itu yang berkepandaian sangat liai, maka aku sangsi kau bisa lolos dari tangannya. Ho Cheng Bu tetap membisu. Pikirannya bekerja membayangkan pertempuran yang sudah dan menimbang-nimbang kekuatan pihaknya. Hatinya mendadak menjadi jerih dan pikiran. Apa yang dikatakan oleh Ao Yang Ti berkata pula. Ho Leng Chu, aku bersahabat akrab dengan kau. Maka sudah tentu aku juga pikirkan keselamatanmu. Coba kau lihat kursi batu besar itu. Aku sejak dahulu bekerja, sebelum memikirkan baju ke depan telah memikirkan jalan mundur dulu. Ketika aku diberi kesempatan memikin jalan rahasia ke tempat tahanan, aku telah membuat jalanan sangat rahasia untuk kita dapat meloloskan diri dari bahaya. Maka Ho Leng Chu, kalau misalnya kau menghadapi bahaya kekalahan kau boleh datang kesini dengan rahasia. Kau putar saja kursi itu tiga kali ke kiri dan ke kanan sekali. Akhirnya putar lagi ke kiri tiga kali. Kau segera kau akan menemukan sebuah jalan rahasia yang panjangnya li menembus ke arah rimba di luar pegunungan Ong Bu. Kau tidak percaya? Nah cobalah sekarang. Si telapakan tangan sakti Ho Cheng Bu tidak benar saja setelah kursi itu diputar ke kiri ke kanan. Dan sebagian dinding dari kamar rahasia itu bergerak dan akhirnya telah memperlihatkan sebuah jalan rahasia. Di dalamnya gelap kalau menempuh jalanan itu orang harus membawa obor untuk penerangan. Ho Cheng Bu kegirangan, percaya betul pada O Yang Ti punya hasil pekerjaan itu dan hatinya lega karena dirinya tidak akan sampai binasa tertolong oleh jalanan rahasia yang umpamanya nanti ia menghadapi. Keamberukan si Leng Che dan dipaksa oleh keadaan harus menyelamatkan dirinya. Setelah menutup lagi jalan rahasia yang seperti goa itu, Ho Cheng Bu berkata pada O Yang Ti. O Yang Koka sungguh baik sekali. Aku si orang si Ho entah dengan apa harus mengucapkan rasa terima kasihku jikalau benar-benar ada kejadian aku dapat tertolong oleh jalanan rahasia yang kau ciptakan ini. Kini kita sudah menjadi kawan, sebagai saudara buat apa bicara tentang terima kasih segala. Asal kau dapat menolong jiwamu dengan pekerjaanku ini aku sudah merasa puas. Cuma aku harap setelah kau sendiri mengetahui rahasia goa-bah rahasia ini jangan kau ceritakan kepada lain orang meski kepada Song Leng Che sendiri, karena dia juga belum tahu halnya goa yang aku bikin itu. Ho Cheng Bu angguk-anggukan kepalanya tanda dia akan mentaati pesannya O Yang Ti. O Yang Ti kelihatan sangat berduka ketika Ho Cheng Bu mau membuka mulut menghibur, A O Yang Ti sudah berkata pula padanya. Yah, aku sejak masuk dalam markas kalian merasa bahwa Song Leng Che ada sangat menghormatiku. Untuk membalas budinya itu, meskipun aku tidak dapat menang dengan kekuatan tenagaku, tapi akan mencari akal untuk merubuhkan beberapa orang di antara musuh-musuh kita itu. Nah di sini aku sudah membuat surat yang aku polesi racun, siapa yang membuka sampulnya akan mati seketika itu juga. Harap Ho Leng Che tolong sampaikan dengan perantaraan anak buahmu kepada Li Chong Bun, kau nanti buktikan bagaimana beberapa musuh kita akan mendapat kebinasaannya. Ho Cheng Bu menerima surat yang disodorkan oleh Ho Yang Ti. Diam-diam dalam hati ia merasa sangat girang dengan bantuannya Seng kawan yang setia ini. Ia dapat membinasakan musuh besarnya tanpa ia turun tangan sendiri. Aku sudah tidak ada muka untuk tinggal lebih lama di sini, demikian Ho Yang Ti meneruskan kata-katanya. Setelah aku beristirahat sebentar dan keadaanku dirasakan sudah mengizinkan, akan aku meninggalkan kalian untuk mengantarkan Li Bu Taisu. Si Garuda Hitam memang tahu kalau si Hek Pe ada mempunyai isyarat khusus untuk memanggil kawan-kawannya untuk bersama-sama menghadapi bahaya. Isyarat itu berupa api yang diluncurkan ke udara dan orang-orang si Hek Pe yang melihatnya harus lekas memburu dia mana bendera api li kego aku sendiri. Aku dapat menyampaikan perpisahan ini pada Song Leng Chu dengan perantaraan surat. Harap Ho Leng Chu jangan berkata apa-apa kepadanya karena ditakutkan hatinya menjadi bimbang dan itu tidak baik. Sedangkan kita menghadapi musuh tangguh. Sekarang di sana ia memerlukan banyak tenaga, maka baiknya Ho Leng Chu sekarang meninggalkan aku. Harap saja pada lain kesempatan dapat kita berjumpa lagi. Ho Cheng Bu sangat memuji kecerdikan otaknya Aoyang Ti. Pikirnya, memang pihaknya tak dapat peroleh kemenangan manakala tidak dibantu oleh 13 huwes Shio Kosen dari si Hek. Puhaknya akan mengalami kehancuran, maka niatnya untuk memujuk Aoyang Ti supaya jangan meninggalkan mereka. Maka urung dia nyatakan. Setelah ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mentaati pesan sahabat karib itu, lalu Ho Cheng Bu meninggalkan Aoyang Ti pergi ke tempat pertandingan lalu berkumpul dengan kawan-kawannya. Sementara itu Hwe Perkit yang melihat Aoyang Ti yang diangkat oleh Ho Cheng Bu. Ia berpaling menghadapi Li Chong Bun dengan air muka tersenyum berkata, Kawanan Hwe Shio dari si Hek itu yang datang kemari sudah aku bersama sahabatku sebonpa sudah aku menahan dalam jarak ratusan Li dari sini, maka mereka tak dapat datang kemari. Untuk ini telah dipergunakan. Pedangmu sebagai umpannya. Di tengah perjalanan sebonpa telah menitipkan pedangmu padaku untuk diserahkan kembali pada kau, supaya kau dapat pergunakan membasmi kawanan orang-orang jahat di sini. Nah terimalah pedangmu ini aku sendiri masih akan bertempur dengan kawanan bangsat di sini. Berbareng Hwe Perkit melontarkan pedang penakluk iblis kepada pemiliknya. Li Chong Bun dengan sebat telah menyambuti. Ia lalu memeriksa, memang betul pedang itu adalah miliknya. Pada waktu ia hendak membuka mulut mengecapkan terima kasih, tiba-tiba mendengar si burung hangku malah berkata pada Boyang Kang. Boyang Kang, aku hendak menantang si kalajengking bertanding. Boyang Kang terkejut mendengar bicaranya Gan Sunio. Dengan suara perlahan ia berkata kepada Seng kekasih. Adik Gan, kau belum tahu bahwa untuk pertandingan ini, si kalajengking Fokun Peng sudah pergi ke Gunung Kolekeng untuk minta tiga pusaka Tianlem dari suhunya. Tiga senjata itu amat liai, apalagi di tangannya. Boyang Kang, kau amat baik, memotong Gan Sunio dengan tertawa manis. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Tapi kau jangan khawatir, suhu sudah menurunkan keira. Bagaimana aku menangkis senjata ampuh itu? Cuma saja, sampai di sini si Nona tak dapat meneruskan perkataannya. Ia kelihatan berduka hingga Boyang Kang menjadi haran. Hei, adik Gan, kau kenapa tanyanya dengan penuh kasih? Cuma saja pertemuan kita ada sangat pendek, sebab suhu ada pesan jilakau aku sudah balas dendam pada Fokun Peng supaya lekas-lekas kembali ke Lemhe. Boyang Kang mencelos hatinya. Ia duga si Nona sudah dipesan lekas balik begitu cepat oleh suhunya yang bertabiat aneh itu. Adik Gan habis. Boyang Kang hanya dapat mengatakan ini, matanya menatap wajahnya si Nona yang cantik jelita. Sorot matanya sangat duka, hingga si Nona yang balas menatap juga jadi tidak enak hatinya dan kasihan melihat kekasihnya yang seolah-olah putus asa. Yah, sudah sembilan tahun kita berpisah. Sekali ketemu sudah lantas harus berpisah lagi. Siapapun juga tentu akan merasa sedih. Tapi Boyang Ko, kalau kau ada waktu, sukalah kau nanti pergi ke Lemhe. Boyang Kang anggukan kepala, semoga urusanku lekas menjadi beres dan aku dapat berjalan-jalan ke sana, jawabnya dengan air muka berduka. Tapi tidak urung ia tersenyum melihat si Nona dengan lirikan matanya yang berani juga kelihatan tersenyum kepadanya. Dengan perlahan-lahan Gansu Nio menghampiri panggung Luitai. Ia berseru pada Hwe Perkit yang masih petantang-petenteng di atas panggung Luitai itu menantang musuh-musuhnya. Jiko, eh bukan, kita sudah putus hubungan persaudaraan dalam sileng C.E. Seharusnya aku memanggil To'aku. Harap To'aku turun dulu dan duduk menonton karena aku mau bikin perhitungan dengan Fokun Peng. Anak nakal, To'aku mu belum puas bertempur sudah menyuruh turun, ia menggerutu sambil tersenyum terus lompat turun dan menghampiri Boyang Kang dengan siapa ia bercakap-cakap. Li Chong Bun yang masih memikirkan halnya sebonpa, lalu menanya pada Hwe Perkit Hwe Pepe, sebonpepe kita apa nanti juga akan datang ke sini untuk bantu ramaikan pertempuran. Hwe Perkit goyang-goyang tangannya, Li Hiantit, berbicara tentang sebonpa kawan karikku itu, betul-betul harus memuji. Dia adalah seorang yang sepak terjangnya sangat get dalam dunia kangou. Begitu misterinya hingga orang tak dapat menebak apa yang ia akan lakukan. Karena aku dipesan olehnya, maka buat sementara ini aku tak dapat mengatakan apa-apa hal dirinya. Kau tunggu saja. Nanti juga kau dapat tahu sendiri jasa. Apa yang telah ia perbuat untuk keuntungannya pihak kita. Sementara itu di atas Lui Taigan S. Unio sudah menantang pada Fokun Peng. Si kalajengking panas hatinya ditantang oleh si burung hangku malah itu korban yang gagal ia menyaploknya, maka seketika itu ia bangkit hendak enjot tubuhnya melayang ke atas, tapi tiba-tiba ada orang yang mencegah. Semko, kau semalaman tidak tidur merundingkan soal memarkas kita, mana boleh orang yang kurang tidur melakukan pertandingan. Biarlah kasih aku yang maju untuk menandingi padanya, kau sendiri boleh beristirahat. Fokun Peng ketika melihat ternyata yang mencegah itu ada si Raseglenit Fosem Jun, dan tanpa menunggu jawaban lagi sudah bangkit menghampiri panggung Lui Tai. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang indah, sebentar saja sudah berada di atas Lui Tai berhadapan dengan Gansunio. Ia bersenjatakan sepasang bandringan yang dinamai bandringan pencabut roh, sepasang senjata yang lihai. Selain digunakan untuk melibat dan merampas senjata musuh, bandringan itu dapat digunakan untuk menotok atas bantuan tenaga dalam yang disalurkan pada bandringan itu. Gansunio sebenarnya naik Lui Tai khusus mau ketemu Fokun Peng untuk membalas sakit hatinya, tidak mau bertempur dengan siapapun juga. Kini yang muncul adalah perempuan cantik, tapi sikapnya sangat genit membuat ia tidak senang. Apalagi ketika mengetahui bahwa perempuan di depannya itu yang telah menggantikan kedudukannya itu sebagai lengcu dari Tang Si Hang maka hatinya Gansunio MEU tidak mau merasa kepingin menjajal berapa tinggi ilmu perempuan itu. Kau adalah lengcu yang mengkhianati perkumpulan, kira bagaimana kau masih ada muka untuk muncul di atas Lui Tai ini tiba-tiba Fosem Jun menyindir seraya tersenyum menghina kepada musuhnya. Ada hunungan apa urusanku dengan kau? Gansunio balik bertanya dan mendongkol. HMM, ada hubungan apa? Aku menanyakan kenapa masih ada muka untuk muncul di seleng CE, sedangkan kau adalah lengcu pengkhianat? Gansunio sangat gusar. Ia mau membuka mulut untuk mencaci tapi urung ketika ia pikir lagi tidak ada gunanya berurusan dengan seorang perempuan yang bermoral bejat itu. Setelah ambil keputusan, ia cabut pedang lemasnya, disabetkan lempeng hingga mengeluarkan sambaran angin keras. Fosem Jun juga telah siap dengan senjata bandringannya. Bagus kata si Rasegenit. Kau boleh rasakan senjata bandringan pencabut roh. Berbareng ia majukah senjatanya. Sekaligus menyerang bagian bawah dan atas yang telah mendapat sambutan baik dari pedangnya Gansunio. Senjata si Rasegenit merupakan bandringan aneh terbuat dari logam campuran dan mengeluarkan sinar yang bergeriapan kalau dimainkan. Pertempuran berjalan ramai sekali. Banyak tipu pukulan dikeluarkan oleh Fosem Jun tapi semuanya dapat dipunahkan oleh Gansunio. Si burung Hang Kemala, meskipun perlawanannya kelihatan tenang-tenang saja tapi dengan pasti dapat mendesak musuhnya, malah paling belakang dengan pedang lemasnya ia mengurung si Rasegenit hingga ia ini diam-diam jadi terkejut. Pikiran jahat timbul dalam otaknya si Rasegenit, ialah ia mau menggunakan senjata gelapnya untuk merebut kemenangan. Senjata gelapnya itu bisyang tutan atau pelor beracun yang membuat pingsan. Fokun penggelisah melihat jantung hatinya keteter dan segera akan dikalahkan oleh musuhnya. Sementara itu Ho Cheng Bu sudah mincul habis mengantarkan Aoyang Ti. Cepat-cepat Song Sam Cheng menanyakan bagaimana keadaannya orang si Aoyang itu. Ho Cheng Bu lantas mengarang cerita bohong. Aoyang Ko sudah baikan dan sedang beristirahat dalam kamar rahasia, demikian katanya. Ia pesan, kalau perlu tuh aku boleh bertindak sebagaimana yang telah direncanakan. HMM mengeram Song Sam Cheng. Aku dan Sam T masih belum turun tangan, bagaimana kita memikirkan urusan yang sudah direncanakan? Kita masih belum menyerah kalah. Kalau seandainya kita kalah, terang aku akan menjalankan hal-hal yang yang sudah dapat lolos. Sebetulnya sangat lucu. Ho Cheng Bu tidak tahu tentang ditanamnya bahan peledak oleh Song Sam Cheng di sekitar panggung Lui Tai, karena itu dirahasiakan dan hanya Song Sam Cheng dan Aoyang Ti saja yang mengetahuinya. Sebaliknya Song Sam Cheng tidak mengetahui halnya kursi batu yang dapat digerakkan ke kiri ke kanan untuk mendapatkan sebuah goa yang bisa menembus keluar markas dan bisa menyelamatkan diri. Li Bu Tai Su yang semula dipuja-puja oleh Song Sam Cheng dan kawan-kawannya, kini merasa tenmer karena tidak dapat menjatuhkan Tsu Hui Sian Su dari Siao Lim Si. Ia melihat keadaan dari pihak yang dibelahnya ada buruk, tidak tahu apa yang harus diperbuat guna memberikan pertolongannya. Tapi ia mendengar kawannya sudah kena dipikat oleh pedang penakluk iblis yang dicurinya dan kena ditahan di suatu tempat yang jauhnya ratusan li dari markas Seleng Che. Pikirnya bagaimana pihaknya dapat merebut kemenangan kalau kawan-kawannya itu tidak datang. Ia gunakan otaknya berpikir mencari jalan, tiba-tiba satu pikiran terlintas dalam otaknya. Ia lalu berkata pada Song Sam Cheng, Sung Leng Chu, hatiku merasa tidak enak karena belum dapat menyumbangkan apa yang berharga untuk pihak Seleng Che. Pedang penakluk iblis yang dicari-cari sekarang ternyata sudah ada di sini, Aku pikir hendak memberitahukan pada kawan-kawanku yang tertahan di suatu tempat ratusan li dari sini. Apakah Song Leng Chu dapat menunjukkan suatu tempat yang tinggi di daerah sini supaya aku dapat memanggilnya dari sini? Hahaha, Sung Sam Cheng tertawa, Tai Su sudah berbuat apa yang Tai Su bisa. Tetapi karena lawan ada tangguh maka kesudahannya menjadi seri. Kini Tai Su hendak memanggil kawan-kawan Tai Su itu memang baik sekali. Nanti aku suruh orang antarkan Tai Su ke tempat yang Tai Su maksudkan. Sung Sam Cheng lalu suruh salah satu orangnya untuk memberi bantuan kepada kawannya. Gan Su Nyo di lain pihak yang semula bermaksud menghabisi jiwanya Fokun Peng telah bertempur dengan orang lain lagi. Kini menghadapi Fosem Jun yang terkenal dengan si Rasei Glenit yang sudah banyak menumpuk dosa. Pikirnya, perempuan yang moralnya bejat begitu lebih baik disinkirkan dari dalam dunia supaya hilang gangguan yang merusak beri kesopanan. Ilmu pedangnya Gan Su Nyo semakin lama semakin hebat dan mengurung musuhnya hingga Fosem Jun yang tadinya congkak kini telah terbang semangatnya. Ia keder, merasa dirinya bakal celaka di bawah tajamnya pedang Gan Su Nyo. Fokun Peng melihat itu hatinya gelisah. Kalau ia tidak turun tangan membantu, niscaya Fosem Jun akan celaka, maka ia lalu berdiri dan pelahan-lahan berjalan ke dekat panggung Lui Tai. Siapa tahu gerak-geriknya itu tidak lolos dari matanya Boyang Kang dan ia juga lantas bangkit mengikuti si kalah jengking. Ketika mereka berhadapan, Boyang Kang dengan tertawanya dingin berkata, dua pendekar perempuan itu sedang bertempur di atas panggung. Siapa kalah dan siapa menang masih belum ketahuan, maka kita tidak boleh turut campur mengganggu ketenangan mereka. Kalau memang lengcu ada keinginan buat bertempur, bagaimana kalau sebentar kita ambil giliran? Fokun Peng ditantang bertempur hatinya sudah merasa keder. Ia ingat kegagahannya Boyang Kang tempoh hari bertanding dengannya, tapi tidak mau hilang muka, ia setelah tertawa-tawar lalu berkata, Orang si Boyang! Kau tidak perlu tergesa-gesa. Apa kau kira ilmu silatmu tinggi? HMM! Kalau saat itu kita bertempur dekat telaga merah tidak ada si Tiatbok kepala gundul, kau sudah hancur di bawah senjata bom api dari tiga pusaka Tianlem. Kau kira Gansu Nyo bisa menang dari Fosem Jun, kau jangan girang sahabat. Fosem Jun masih belum mengeluarkan senjatanya yang ampuh. Aku lihat kalau dia sudah mengeluarkan senjata pendeknya, pedang Gansu Nyo bagaimana lihainya juga tidak ada gunanya. Setelah berkata dengan menggunakan ilmu mengirim suara ke telinga orang dalam jarak jauh ia menganjurkan Fosem Jun lekas-lekas menggunakan senjata rahasianya untuk merebut kemenangan. Sebenarnya Fosem Jun memang hendak mengeluarkan senjata gelapnya, tapi sampai sebegitu jauh terus repot tidak mempunyai kesempatan karena Gansu Nyo menyerangnya. Bertubi-tubi. Diam-diam dalam hatinya merasa menyesal. Fokun Peng melihat dirinya dalam bahaya tidak mau memberikan pertolongan. Ia girang ketika melihat Fokun Peng berada di bawah panggung dan mengisiki padanya dari jarak jauh. Justru pada saat itu Gansu Nyo telah melancarkan serangan dengan gaya naga Kemala bergelimpangan. Fosem Jun mengelakkan serangan ini dengan indah, ialah menggunakan gerakat Dewi Kuan Im duduk di atas teratai. Ia menggoyangkan pinggangnya sambil mengkeretkan lehernya itu kasih lewat sabetan pedang si burung Hang Kumala yang sangat tajam. Kemudian sambil menotolkan kakinya pad papan panggung ia melesat mundur tapi Gansu Nyo tak mau memberikan kesempatan dan terus mengikuti sebagai bayangan. Ia betul-betul sangat repot hingga tak sempat memperhatikan kekasihnya yang sedang bicara dengan Boyong Kang. Meskipun demikian, ia masih awas ketika pedangnya Gansu Nyo membabat pinggangnya ia putar banderingannya sambil melibat pedang tersebut. Gansu Nyo melihat lawannya sangat payah tapi masih berani melibat pedangnya, hatinya curiga ada permainan apalagi yang akan dikeluarkan oleh si Rasei Genit. Fosem Jun Girang mendapat kesempatan untuk melontarkan senjata gelapnya. Dengan cepat ia meraba pinggangnya kemudian melepaskan senjata rahasianya. 5. Butir Peluru yang berwarna kemerah-merahan telah meluncur menyerang Gansu Nyo dari segala jurusan. Gansu Nyo melihat senjata gelap itu lantas tahu bahwa yang diluncurkan itu adalah peluru-peluru yang mengandung obat diusnya Rit Beng Tojin membuat ia cerdik. Ia telah mendapat pelajaran ilmu silat 13 gerakan yang khusus diturunkan oleh Biao Hoat Siniguna menempur Fokun Peng. Di sampik itu ia telah mendapat pil yang sembelarangan waktu ia mamah dalam mulutnya perlu untuk menjaga obat dius yang dapat mencelakai dirinya. Fosem Jun yang melihat Gansu Nyo berdiri tegak saja tak meloloskan diri dari serangan senjata gelapnya, bukan main girangnya. Ia sudah perhitungkan musuhnya akan segera pingsan maka ia jadi tertawa bergelak. Pengah ia tertawa enak, tiba-tiba serangan pedang Gansu Nyo laksana kilat sudah menembus perutnya. Sebentar kemudian telah terdengar jeritan yang menyayat hati ia rubuh dengan berlumuran darah dan jiwanya pun segera melayang ke akhirat. Suatu kesudahan yang tidak terduga oleh penonton. Tadinya mereka menduga Gansu Nyo akan menjadi korbannya senjata gelap Fosem Jun yang liai, tak taunya menjadi sebaliknya. Melihat ketasihnya mati dalam keadaan demikian rupa, bukan main marahnya si kalajengking Fokun Peng. Gansu Nyo, kau sungguh kejam. Tunggu sebentar kalau aku sudah membereskan jenazahnya Sumoy aku akan adu jiwa dengan kau. Orang Shifo, jangan banyak bacot. Kau urus dulu perempuan genit itu sampai beres dan boleh datang lagi untuk bertempur dengan aku. Memang aku hendak membinasakan jiwamu. Tak taunya ini perempuan genit yang menalangi hingga kau bisa hidup untuk sementara waktu. Fokun Peng menyuruh orang-orangnya merawat mayatnya Fosem Jun amarahnya meluap-luap mendengar romongannya Gansu Nyo. Tambahan ia melihat Boyang Kang dengan mesra telah menyambut Gansu Nyo dan membimbing ke tempat duduknya. Perasaan cemburu, dendam dan jelus mengaduk jadi satu dalam otaknya si kalajengking yang ganas dan kejam. Adik Gan, tidak lama lagi pasti Fokun Peng akan muncul dan ajak kau bertempur mati-matian. Sebaiknya perlu duduk dulu untuk melepaskan lelahmu. Demikian Boyang Kang membisiki di telinganya Gansu Nyo. Panggilan adik Gan baru sekarang disadari oleh Gansu Nyo, oh bagaimana mesra panggilan itu meluncur dari Mulut seorang yang dicintainya. Wajahnya agak kemerah-merahan, hatinya berdebaran tapi matanya yang halus jernih mengerling galak dan mulutnya yang mungil menyungging senyuman manis seperti madu hingga Boyang Kang yang melihatnya entah bagaimana rasa hatinya mendadak berdebar keras. Kembali dalam hati ia mengeluh. Kenapa hatiku tidak tahu diri? Li Chong Bun sementara itu telah nyeletuk, Gan Kou Kou, ilmu pedangmu yang semula meskipun hebat tidak mengherankan padaku. Tetapi yang paling belakang yang kau mainkan begitu lincah dan gesit serta aneh menyerangnya, sungguh membuat aku terpesona. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin mempelajari ilmu pedang demikian. Sukalah kau memberi pelajaran ilmu pedangmu itu Kou Kou? Li Chong Bun berkata sambil tertawa. Bun Jie, jawabnya nonagan tersenyum. Kau masih begini muda sudah mendapat pelajaran yang tinggi dan ajaib dari kedua lociam puwabujud dan cengleng ilmunya duitunggal itu. Tentu saja tidak ada taranya, maka apa herannya dengan ilmu pedang ular yang aku mainkan barusan? Tunggu sebentar lagi aku akan menghadapi Fokun Peng, aku akan memperlihatkan ilmu pedangku yang baru aku pelajari ialah ilmu 13 gerakan pedang. Kalau kalian merasa senang, lain. Waktu kalau aku mendapat izin dari suhu akan aku turunkan kepadamu. Li Chong Bun hanya angguk-anggukan kepalanya tertawa. Diam-diam ia ingin menyaksikan bagaimana lihainya ilmu 13 gerakan pedang yang dikatakan Gansu Nio tadi. Sementara itu Song Sam Cheng melihat pihaknya yang masih akan bertempur hanya Fokun Peng dan Ho Cheng Bu dan dirinya sendiri. Sedangkan di pihaknya Boyang Kang masih banyak jago-jago kuat yang belum keluar bertempur. Hatinya menjadi cemas dan duka. Saat itu Fokun Peng sudah muncul lagi dan melaporkan pada Song Sam Cheng bahwa jenasahnya Fosem Jun sudah diurus beres. Sekarang mau keluar bertempur dengan Gansu Nio. Ia sangat marah, di depannya Song Sam Cheng ia bersumpah dia mesti bikin Gansu Nio binasa. Dalam dunia ini tidak boleh ada berduaan dianggapnya menjadi kelebihan. Hebat marahnya si Kalajengking. Setelah itu lalu ia menghampiri panggung Liutai, anjot tubuhnya melayang di atas panggung. Ia menantang Gansu Nio dengan suara nyaring. Hei Gansu Nio, lekas naik panggung untuk terima binasa. Gansu Nio tidak takut. Sebaliknya dari muka pucat ketakutan. Ia malah tenang-tenang saja menjawab, manusia binatang sudah dekat akan ajalmu masih berani membuka mulut besar. Gansu Nio, kita bertempur mati hidup antara kita berdus, tidak seorang pun boleh mengingkari syarat ini. Orang yang mencampuri urusan pertempuran kita itu akan dimusuhi oleh semua pendekar rimba persilatan. Bagaimana? Kau berani berjanji begitu? Fokunpang. Kau jangan pentang bacot tidak karuhan. Siapa sih yang takut padamu? Meskipun ada orang berlutut minta supaya diperbolehkan membantu aku, juga aku akan menolahnya. Sebab kebinasaanmu harus di tanganku sendiri. Gansu Nio, si kalajengking membanting kaki. Lekas, lekas kau naik supaya aku tidak banyak membuang waktu untuk mengirim jiwamu ke akhirat. Hayo lekas naik. Boyang Kang R rasa kurang enak untuk memberitahukan kepada Gansu Nio tentang senjata tiga pusaka Tianlem yang diandalkan Fokunpang. Maka dengan isyarat matanya ia memberitahukan kepada Lee Chong Bun supaya dia yang memberitahunya. Setelah Lee Chong Bun mengisiki tentang tiga senjata itu, Nonagan tertawa menjawab, Ya, itu memang betul. Saat aku masih berada. Di seleng CE aku juga pernah dengar dari dia. Sekarang aku sudah siap untuk memusnahkan senjata gelapnya itu. Kau jangan khawatir. Nah dia sudah berteriak-teriak macam orang edan. Aku lantas mau naik panggung. Cuma aku mau bilang sebentar setelah aku menghabisi jiwanya si kalajengking. Aku akan terus pulang ke Lam Hei. Aku harap kalau kau dengan susokmu ada waktu, sukalah jalan-jalan ke sana menemui aku. Setelah berkata pada Lee Chong Bun si Nona baju putih berpaling pada Boyang Kang. Boyang Ko, katanya Fokun Peng sudah menantang padaku. Dia telah menetapkan syarat siapapun tidak boleh membantu pertempuran kita mati hidup. Maka aku harap Boyang Ko dan Bun Jiye diam-diam saja menonton kalau ada kejadian apa-apa dengan diriku. Sebab kalau kalian turun tangan nanti ditertawai orang. Sebetulnya tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan sebab aku sudah bersiap untuk memuhankan senjata ampuhnya. Aku mendoakan kau selamat. Harap kau suka berlaku hati-hati, jawab Boyang Kang. Gansu Nyo anggukan kepala sambil kerlingkan matanya yang penuh kasih. Penuh dengan perasaan khawatir, Boyang Kang mengawasi Gansu Nyo berjalan menghampiri panggung Lui Tai. Entah seperti burung kepinis tubuhnya Gansu Nyo melesat naik ke atas Lui Tai. Orang Shifo, aku sudah datang mengejek Gansu Nyo ketika sudah berhadapan dengan Fokun Peng yang menyambut dengan metum lotot kejam. HMM si kalajengking menggeram ketika mendengar si burung Hang Kumala. Ia mengkertekan giginya menahan rasa gemas. Tangannya memegang rat-rat pedang pendeknya yang mengandung air beracun. Wajahnya betul-betul menyeramkan siapa yang melihatnya. Gansu Nyo ambil sikap menunggu. Kalau ia tidak menyerang, musuhnya juga tidak bergerak. Sebaliknya kalau ia menyerang Seng lawan akan menyemburkan air beracunnya yang sangat hebat. Karena sudah tahu akan senjata ampuhnya si kalajengking, Gansu Nyo sudah menjaga-jaga. Di balik bajunya ia ada pakai baju asiat yaitu baju yang terbuat dari kulit ikan yang lemas. Baju ini tidak mempan senjata tajam, apalagi hanya air beracun. Fokun Peng, akhirnya si Nona berkata. Kau ini sedang plototin siapa? Mukamu tampak bengis, apakah itu alamat jelek untukmu? Aha Fokun Peng, aku tahu kau hendak menggunakan senjata gelapmu. Kalau kau seorang laki-laki marilah kita bertanding secara ksatria. Jangan pakai segala benda rongsokan yang kau anggap sebagai benda yang paling ampuh. Gansu Nyo, kau menghina, tegurnya bengis. Oh, aku bukan menghina, aku menantang kau berkelahi secara ksatria, jawabnya. Menggunakan kesempatan si Nona sedang membereska rambutnya, Fokun Peng telah menyerang dengan menggunakan tipu telapakan tangan menggetarkan gunung Taisan. Tangan kirinya menyerang, tangan kanannya memencek alat rahasia pedang pendeknya. Segera air beracun menyembur keluar menyerang musuhnya. Gansu Nyo memang dari tadi sudah siap sedia. Maka ketika si Kalajengking menyerang, ia tidak hiraukan tangan kirinya. Hanya tangan kanannya ia perhatikan betul. Waktu air beracun gesit seperti burung. Ia melesat ke atas melewati kepalanya si Kalajengking. Itulah gerakan yang dinamai. Naga melompati puntu surga yang indah sekali dipertunjukkan oleh Gansu Nyo. Badannya si Nona di udara berputar lalu tangannya menyerang ke batok kepala musuh. Suatu serangan hebat yang mengeluarkan angin santar, hingga si Kalajengking terkejut sekali. Untuk menghindari serangan berbahaya itu, si Kalajengking memendekan badannya tapi tidak urung beberapa lembar rambut kepalanya sudah berterbangan kena angin pukulannya si Nona. Senjata gelapnya sementara itu sudah jatuh di panggung, mengeluarkan asap hijau dan berbau wangus. Kalau Gansu Nyo terkejut dan bersyukur dirinya terluput dari senjata gelap si Kalajengking yang berbahaya, sebalijenya si Kalajengking merasa sangat kagum akan serangan kilat si Nona dari udara. Hampir saja batik kepalanya pecah kalau tidak dapat menyelamatkan dirinya. Gansu Nyo yang sudah keluarkan pedangnya tidak ragu-ragu lagi memainkan senjata itu untuk menyerang lawannya yang kejam itu. Sungguh bagus dan menarik ilmu pedangnya si Nona, hingga penonton yang melihatnya pada memuji. Sudah tentu jangan dikata lagi Boyangkeng siapa menjadi kegirangan dan mengagumi kekasihnya pada ilmu pedangnya. Fokun Peng juga bukan lawan empuk. Serangan-serangan Gansu Nyo meski berbahaya tapi dapat dipunahkan oleh si Kalajengking. Pertandingan berjalan sangat seru. Masing-masing telah mengeluarkan kepandainya. Akan tetapi sampai seratus jurus, belum kelihatan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Gansu Nyo menjadi kesal. Pikirnya kalau ia tidak mengeluarkan ilmu silatnya yang paling baru ia dapat pelajari dari gurunya, tentu ia tidak dapat merebut kemenangan melihat si Kalajengking sudah bertempur sungguh-sungguh. Ilmu baru itu dinamai gerakan pedang ajaib yang khusus diturunkan oleh Biao Hoat Sinni pada muridnya untuk melayani Fokun Peng. Ketika ilmu pedang itu dimainkan, bener saja jalannya pertandingan menjadi berubah. Perlahan-lahan si Kalajengking terdesak dan terkurung oleh pedangnya Gansu Nyo. Kalau tadi si Kalajengking dapat membalas serangan lawan, kini ternyata ia tidak berdaya menghadapi Gansu Nyo yang memainkan pedangnya hebat sekali. Ia terpaksa menjaga diri. Tapi lala lama dalam keadaan demikian ia akan mendapat bahaya, maka satu ketika ia telah melesat tinggi. Ketika ia turun lagi berbareng telah melontarkan tali wasiatnya ke arah Gansu Nyo. Li Chongbon yang sudah mengalami lihainya senjata tali itu maka dengan tanpa merasa ia berseru, Gan, ia tidak jadi keluarkan perkataannya karena Boyang Keng dengan cepat mencegahnya sambil berkata, Bun Jie, kau diam saja. Lihat kau punya Gan Kou Kou bertempur dengan tenang. Apalagi dia telah mengatakan bahwa dia telah sedia daya untuk memunahkan tiga pusaka Tianlem di tangannya Fokun Peng, Buat apa kau berseru memberikan petunjuk? Salah-salah kau akan dibenci oleh Gan Kou Kou? Bukankah kau sudah tahu adatnya Gan Kou Kou? Yang angkuh? Mereka sudah berjanji bertanding berdua, tidakkah boleh orang lain datang membantunya? Sebaiknya kita jangan membuat gaduh. Biarkan saja mereka bertanding sepuasnya. Li Chongbon mengisuh. Ia lantaran mengasehi Gan Kou Kou-nya makanya ia keluarkan seruan demikian. Kini Li Chongbon memperhatikan benar-benar Gan Kou Kou-nya dapat mengatasi senjata gelapnya si Kala Jengking. Tali wasiatnya Kala Jengking ketika melayang ke arahnya, dengan tenang Gan Su Nyo sudah mengeluarkan senjata rahasianya, ia menimpuk dan dua senjata rahasia itu berbenturan hingga keduanya pecah mengeluarkan sinar ke emas-emasan pada beterbangan. Gan Su Nyo tidak memberikan kesempatan untuk si Kala Jengking unjuk lagak lama-lama lagi. Ia telah menerjang dan menyerang bertubi-tubi. Si Kala Jengking bingung bukan main melihat lawannya yang lemah gemulai itu serangan-serangannya ganas sekali. Fokun pengbenar-benar telah terkurung oleh sinar pedangnya si Nona. Lincah luar biasa tubuhnya si Nona yang langsing berkelebatan ke sana kemari memainkan pedangnya yang keemas-emasan. Fokun pengmerasakan matanya berkunang-kunang melihat di sekitarnya at pedangnya Gan Su. Nyo, sungguh ia tak menyangka bakal mengalami kejadian yang demikian berbahaya. Sang Sam Cheng yang melihat sutenya dikurung pedang, hatinya merasa cemas. Pikirnya, senjata tiga pusaka Tian Lem yang dipergunakan adik seperguruannya tidak dapat menjatuhkan Gansunio. Pikiran jahat yang berkelebat daam otaknya. Ia mau mengingkari janji Seng Sute tadi. Meskipun untuk itu ia dibenci oleh kalangan Kang Ngong, ia harus menolong sutenya yang terjepit dan menghadapi bahaya kematian. Diam-diam ia kerahkan anak buahnya untuk sebentar setelah mendapat isyarat daripadanya lantas menyerhu musuh-musuhnya dan membunuh mereka habis-habisan. Di lain pihak, Li Chong pun merasa kagum dengan ilmu pedang tiga belas gerakan pedang ajaib yang dimainkan Gansunio, demikian dan menarik hingga musuhnya tidak berdaya. Sambil tersenyum-senyum ketawa ia berkata pada pamannya. Susiok, benar-benar ilmu pedangnya Gan Kou-kou yang baru ada hebat sekali. Itu si kala jengking sampai tidak berkutik. Bagus nanti kalau aku sudah dapat mempelajari ilmu pedang Gan Kou-kou. Tiga belas gerakan pedang ajaib akan kesohor dengan pedang pengejar Sukma dan pedang Sustika sehingga aku dapat menciptakan ilmu pedang sendiri yang hebat luar biasa, hahaha. Bo Yang Kang tidak menjawab bicaranya Li Chong-bun yang kegirangan, perhatiannya terus ditujukan ke panggung Lui Tai. Meskipun kelihatan Gansunio di atas angin, nampak ia masih belum tenteram hatinya karena kekasihnya itu belum ketahuan betul kemenangannya. Ia masih khawatirkan si kala jengking yang licik masih ada mempunyai simpanan senjata gelapnya lagi yang berbahaya. Ho Cheng Bu menimbang-nimbang apa yang sudah terjadi. Pikirnya memang betul pihaknya kelihatan tak dapat dipertahankan. Aoyang Ti benar. Setelah melihat gelagat tidak baik, ia lantas meninggalkan si Leng Che. Semestinya Aoyang Ti memberitahukan kepergiannya itu kepada Song Sem Cheng, tapi kenapa pergi begitu saja? Telapak tangan sakti mengeluhkan kepergiannya Aoyang Ti yang tidak ingat akan kebaikan orang. Ketika ia sedang terlelap dengan urusannya Aoyang Ti, tiba-tiba orang si Aoyang itu muncul menghampirinya. Ho Cheng Bu bangkit menyambut, hatinya merasa heran dengan munculnya si orang si Aoyang. Maka lalu ia berkata, Aoyang Ko, benar-benar seperti ramalanmu. Kekalahan ada mengancam pihak kita. Kau lihat si raseglenit Fo Sam Jun telah dibinasakan oleh Gansunio. Sedang Fokun Peng juga keasaannya sangat jelek untuk merebut kemenangan. Aku sebenarnya juga ingin pergi dari sini. Eh, kenapa tadika sudah pergi sekarang balik kembali? Aoyang Ti menghela nafas, ho lengcu, sebenarnya aku sudah pergi tadi kira-kira sepuluh li jauhnya. Tapi belakangan aku pikir lagi tidak benar tindakanku itu. Seorang laki-laki kalau bekerja ada kepala harus ada buntutnya, tidak boleh meninggalkan begitu saja. Maka aku pikir hendak mempertahankan si Leng Che sampai di saat paling akhir, barulah aku ada muka ketemu Song Sam Cheng yang memperlakukan aku di sini sangat baik. Ho Cheng Bu anggukan kepalanya. Kau benar Aoyang Ke, itulah ada laki-laki sejati, kata Ho Cheng Bu sambil unjukkan jempolnya. Orang Si Ho itu tadi sebenarnya sudah cemas hatinya, saban kali matanya kebentrok dengan matelicong bun, hatinya tergetar dengan tiba-tiba. Ia merasa jerih menghadapi anak muda yang lihai itu. Tapi kini, setelah Aoyang Ti muncul lagi, hatinya menjadi besar. Pikirnya, dengan adanya Oang Si Ooyang, semua akan berjalan dengan baik. Aoyang Ti kemudian datang mendekati Song Sam Cheng. Si garusa hitam Song Sam Cheng. Si garuda hitam Song Sam Cheng tersenyum girang melihat Aoyang Ti. Ia menanyakan bagaimana dengan lukanya apa sudah sembuh. Sung Leng Che, terima kasih atas perhatiannya. Menurut pendapatku, hari ini punya urusan ada mengunjuk alamat tidak baik untuk pihak kita. Ya, memang aku juga merasa memotong si garuda hitam. Nah bagaimana pendapatmu unut mengatasi urusan ini? Ilmu silat musuh ada sangat tinggi, jawab Aoyang Ti. Kalau kita berkelahi satu lawan satu, kecuali Leng Che sendiri yang berkepandaian tinggi terang kita tidak akan menang. Pikirku sekarang kita tidak usah memikirkan lagi tentang hukum dan aturan Kangou. Sebaiknya kita mengambil jalan dengan jumlah besar untuk memenangi yang sedikit. Kita kumpulkan semua Hyo Che dan anak buah lainnya. Kemudian kita basmi habis musuh kita itu. Setelah itu baru kita bicarakan bagaimana baiknya untuk kemajuan si Leng Che. Sung Sam Cheng tertawanya ngir mendengar bicaranya Aoyang Ti, sambil menjabat tangan orang itu berkata, Aoyang To aku, pikiranmu selamanya bersamaan saja dengan aku. Memang betul seperti apa yang kau katakan. Sekarang Samte bertempur, kelihatannya tipis untuk merebut kemenangan, Suka aku pikir lebih baik dia. Dipanggil turun saja. Untuk apa bertanding kalau hanya mengantarkan jiwa saja. Aoyang Ti anggukan kepalanya. Kau pandai berkata-kata, berkata Song Sam Cheng. Aku harap kau dapat menenangkan hati mereka, supaya mereka tidak curiga dan semuanya dapat kita binasakan dengan dinamit yang telah kita sediakan. Selainnya itu, aku serahkan bendera kekuasaan padamu untuk kau mengatur semua orang kita menyerang pada musuh-musuh kita. Nah ini ambillah si Garuda Hitam menyerahkan bendera kekuasaan. Aoyang Ti menerima bendera itu sambil mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Seng kepala. Sementara itu Song Sam Cheng melihat ke atas panggung, tampak Fokun Peng sedang kalap, dia menyerang membabi buta, seolah-olah berlaku nekat untuk mati sama-sama dengan musuhnya. Si Garuda Hitam melihat itu lantas teriak kisutainya, Hei, Samte! Untuk apa kau begitu bernapsu membunuh? Tidak at harganya kau sama-sama binasa dengan wanita itu, lekas turun. Tapi Fokun Peng yang sudah mati gelap tidak menyadari akan bahaya kematiannya. Ia masih ngotot melayani Gansunio yang menyerang bertubi-tubi dari segala jurusan. Fokun Peng kesal. Senjata ampungnya dua sudah dipunahkan musuh sedang tenaganya sendiri tak dapat mengimbangi rangsakan musuh. Maka ia coba untuk menggunakan senjata gelapnya yang tinggal satu ialah bom api. Pengah ia memikirkan itu tiba-tiba pedangnya si Nona telah memaja sikut kanannya, darah keluar bercucuran. Hatinya si Kalajengking bukan main gemasnya. Tidak berapa lama lagi ia lantas melemparkan bom apinya. Gansunio juga mengetahui bagaimana lihainya senjata gelap itu. Maka dia keluarkan dua senjata gelapnya untuk menempur bom apinya Fokun Peng di udara. Ketika dua senjata itu berbenturan di udara, Gansunio sudah cepat-cepat melompat turun dari panggung Luitai untuk menghindari bahaya.